Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktikum secara virtual menggunakan software Krokodil Fisik. Pada praktikum kali ini kita akan praktikum tentang lomba mekanik. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita buka dulu aplikasi Krokodil Fisiknya. Kita bisa klik dua kali atau menggunakan klik kanan kemudian klik open. Tapi kita menggunakan klik dua kali aja. Setelah itu kita tunggu sampai aplikasinya membuka. Nah, setelah itu kita akan menuju ke tampilan yang seperti berikut. Nah, seperti ini ya. Kita klik aja di tanggung dari sinyal silang ini. Kita klik aja di sini. Dan setelah itu kita pilih di tab content. Kita pilih yang ini. Tab web. Kemudian kita pilih author example. Kita klik aja author example. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, setelah itu kita pilih yang speed of weather waves. Kita klik aja di sini. Speed of weather waves. Nah, sehingga tampilannya akan seperti berikut ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik aja di sini. Tanda water ya ini. Tulisan water. Kita klik kemudian kita ganti menjadi sound. Klik aja di sini sound. Nah, setelah itu akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik di sininya ya. Ini ada tulisan water di pojok kiri bawah. Nah, kita klik aja di sini. Nah, setelah itu kita ganti menjadi wood. Wood itu kan berarti benda padat ya atau benda kayu. Nah, kita arahkan scrollnya ke ininya, woodnya. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti itu. Material sama dengan wood. Speed sama dengan 3314 meter per sekun. Kemudian web length atau panjang gelombang 8,28 meter. Nah, ini adalah data yang bisa teman-teman catat ya. Kecepatannya 3314 meter per sekun. Kemudian panjang gelombangnya 8,28 meter. Nah, setelah itu kita ubah nih materialnya. Kemudian kita klik aja. Kemudian kita ubah menjadi air 30 degrade celsius. Air 30 degrade celsius. Nah, kita klik aja di sini. Nah, setelah itu kita arahkan lagi kursornya ke airnya. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog lagi seperti berikut. Nah, kita catat lagi. Speednya 349,7 meter per sekun. Kemudian panjang gelombangnya. Kemudian panjang gelombangnya. Atau kita sebut web length sebesar 874,25 millimeter. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ubah lagi air 30 degrade celsius. Kita klik aja. Kita ubah menjadi water. Nah, setelah itu kita arahkan kursor. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog lagi. Nah, ini kita bisa catat lagi. Kecepatannya 1500 meter per sekun. Kemudian panjang gelombangnya 3,7 meter. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Setelah itu teman-teman bisa langsung cantumkan atau tuliskan data hasil percobaan berupa kecepatan dan panjang gelombang pada masing-masing material yang berbeda. Seperti itu. Untuk kemudian bisa teman-teman pahami dan simpulkan untuk menjawab pertanyaan pemahaman sesuai yang ada di modul. Oke, terima kasih. Seperti itulah. Kurang lebihnya ya. Cara Praktikum Gelombang Mekanika Baik, semoga benar-benar puat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga benar-benar puat.